Halo, co-friends. Di sini kita diminta untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaan eksponen soal ini ya. Nah, untuk itu kita perlu ingat pengetahuan di sebelahkan ini ya. Jadi kita punya A pangkat N dipangkat lagi dengan M, maka ini sama dengan A pangkat N dikali M. Jadi kalau ada dipangkat lagi, maka pangkatnya ya, N dan M itu dikalikan ya. Kita kecewakan ya. Berarti 8 ini kita jadikan, kan 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 ya. Maka 8 pangkat 3X plus 1 itu sama dengan 2 pangkat 3 dipangkat lagi dengan 3X plus 1. Berarti kita kalikan ya. 3 dikali 3X plus 1. Berarti 2 pangkat 9X ya. 9X plus 3. Nah, kemudian yang 128 itu sama dengan 2 pangkat 7 ya. Maka 128 pangkat X min 1 itu sama dengan 2 pangkat 7 pangkat X min 1. Kita kalikan ya. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 7X min 7. Nah, berarti kita bisa tulis ya. Persamaannya itu yang terbaru adalah 2 pangkat 9X plus 3. Itu sama dengan 2 pangkat 7X min 7. Nah, kalau bilangan pokoknya itu sama ya, maka kita bisa langsung cari nilai X-nya dengan menyamakan pangkatnya ya. Berarti kita tulis di sini 9X plus 3 sama dengan 7X min 7. Nah, kita kerjakan ini ya. 7X pindah ke kiri, 3 pindah ke kanan diperoleh. 9X dikurangi 7X sama dengan min 7 dikurangi 3. Berarti ini akan menjadi 2X ya. Sama dengan min 10. Sehingga kita kalikan setengah di kedar luas diperoleh. X sama dengan. Ya, X sama dengan. X sama dengan min 5. Nah, kita sudah dapatkan ya. X sama dengan min 5 jawabannya ya. Berarti yang tepat untuk soal ini ya. Kalau di sini lagi ya. Jawabannya. Itu adalah X sama dengan min 5. Nah, ini jawabannya. Berarti yang B ya. Yang tepat ya. Sekian. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.